Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 10 hewan yang disukai malaikat. Sehingga, usahakan untuk jangan sampai membunuh hewan tersebut, karena bisa membuat kualat dan jatuh miskin. Manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, namun juga bersanding dengan banyak makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, salah satunya adalah hewan. Dari sekian banyaknya binatang, memang ada yang diperbolehkan untuk dibunuh, baik untuk menunjang kesejahteraan manusia, atau memang seperti yang dituliskan dalam kitab suci. Banyak di antara masyarakat Nusantara, masih percaya bahwa binatang atau hewan tertentu dianggap sakral dan bisa membawa konsekuensi apabila membunuhnya, terutama jika hewan tersebut tidak mengganggu ataupun mengancam kita. Hal itu dipercaya karena beberapa hewan tersebut merupakan hewan kesayangan malaikat, terutama malaikat rezeki, sehingga jika membunuhnya bisa mengakibatkan sial, kualat, bahkan dipercaya bisa jatuh miskin. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan yang pertama, adalah kucing. Di berbagai belahan dunia, kucing merupakan salah satu hewan yang dianggap memiliki daya magis dan disakralkan. Seperti di Mesir, kucing dianggap menjadi jelmaan dari salah satu dewa. Kucing juga disebutkan sebagai salah satu hewan kesayangan kanjeng Nabi Muhammad dan para malaikat surga, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menyakiti apalagi membunuh hewan ini. Menurut Kitab Primbon Jawa dan Kearifan Lokal Nusantara, menyakiti atau membunuh kucing, bisa menyebabkan sial sampai tujuh turunan. Jika Anda memang tidak menghendaki kehadiran kucing, sebaiknya tidak dilakukan dengan kekerasan. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan kedua, adalah semut. Hewan berukuran kecil ini seringkali dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Namun tahukah Anda, ada jenis semut tertentu yang merupakan suatu pertanda, bahwa rumah di mana semut-semut itu berada, merupakan rumah yang akan banyak rezekinya. Semut yang sering terlihat di rumah, padahal rumah itu bersih, tidak ada kotoran maupun sisa makanan di lantai, sangat besar kemungkinannya semut tersebut merasa nyaman tinggal di rumah Anda. Rasa nyaman itu timbul dari insting semut yang mampu menangkap kemanisan-kemanisan dalam rumah tangga Anda, seperti kehidupan yang rukun, harmonis, sampai pada aliran rezeki yang baik. Dalam kitab suci pun disebutkan bahwa semut adalah binatang bertasbih dan selalu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, jika memang semut tersebut tidak merugikan Anda, sebaiknya jangan dibunuh. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh di urutan ketiga, adalah ular. Meskipun banyak yang takut dan ngeri dengan hewan melatai yang satu ini, namun ternyata ular juga merupakan salah satu hewan kesayangan malaikat. Menurut kitab Primbon, ular yang masuk di dalam rumah, janganlah asal dibunuh, karena ular tersebut bisa saja membawa pesan, namun kitanya saja sebagai manusia yang tidak paham. Banyak orang yang juga percaya bahwa ular yang masuk rumah, adalah ular yang tidak biasa, alias ular jadi-jadian atau jelmaan jin, sehingga mereka takut apabila membunuhnya akan bisa mendatangkan kualat dan malapetaka. Ular, juga merupakan hewan yang dikaitkan dengan mujizat Nabi Musa pada zamannya. Jenis ular yang bisa dibunuh ketika masuk ke rumah, adalah jika ular tersebut berpotensi menyerang penghuni rumah, dan ular yang kembali masuk ke dalam rumah setelah tiga kali kita membuangnya. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh di urutan keempat, adalah burung hut-hut. Burung hut-hut ini, bisa ditemukan di hutan-hutan Kalimantan dan Sulawesi. Burung hut-hut menjadi salah satu hewan kesayangan malaikat karena berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Burung hut-hut adalah hewan yang terkenal akan kecerdikan dan kesetiaannya. Burung ini ditugaskan untuk mencari informasi musuh oleh Nabi Sulaiman yang memang memiliki mujizat untuk berbicara dengan binatang dan jin. Burung hut-hut telah berjasa besar dalam membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar menyembah Tuhan yang maha kuasa. Itulah mengapa hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan kelima, adalah laba-laba. Laba-laba yang terdapat di suatu rumah, terutama yang berukuran besar, sering dikaitkan oleh kearifan lokal sebagai pertanda akan datangnya rezeki. Laba-laba dikatakan sebagai hewan kesayangan malaikat, karena jasanya yang pernah menolong kanjeng Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraish yang ingin membunuhnya. Dikisahkan pada waktu itu, laba-laba menutupi mulut gua dengan jaringnya, sehingga kanjeng Nabi Muhammad dapat bersembunyi di dalamnya dengan aman, dan dengan demikian, beliau pun selamat dari kejaran kaum Quraish. Itulah mengapa sebaiknya tidak membunuh laba-laba jika hewan tersebut memang tidak mengganggu. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan ke-6, adalah ikan paus. Beberapa tahun yang lalu, masih sangat marak adanya perburuan ikan paus oleh masyarakat tradisional di Nusantara ini, namun sekarang sudah banyak berkurang karena sudah dilarang oleh pemerintah. Ikan paus adalah hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Namun Tuhan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berda'wah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat, karena melalui hewan ini Nabi Yunus menyadari kelalaiannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan ketujuh adalah belalang. Ada suatu kepercayaan di tengah masyarakat, terutama yang masih lekat dengan mitos, bahwa ketika ada belalang, terutama yang berwarna hijau masuk ke rumah, hal itu diakini akan membawa kelancaran dalam mencari rezeki. Belalang juga dikaitkan dengan hewan kesayangan para malaikat, karena belalang dengan warna emas, banyak diketemukan di langit ketujuh, yaitu di pohon Sidratul Muntaha. Hal ini terkait dengan perjalanan spiritual Rasulullah ke langit ketujuh. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan ke-8, adalah unta. Meskipun beberapa negara menjadikan unta sebagai salah satu hewan yang bisa dikonsumsi, unta adalah hewan kesayangan malaikat dan sekaligus dijamin masuk surga. Hal tersebut karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah dengan para sahabatnya, serta menemani dalam perjalanan dakwah. Pada zaman Nabi Saleh, azab bagi kaum samud juga bermula dari dibunuhnya unta betina milik Nabi Saleh. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan ke-9, adalah kuda. Kuda juga menjadi hewan kesayangan malaikat karena jasanya yang membantu dalam penyebaran agama Islam, dan pada ubun-ubunnya juga disebutkan tertulis kebaikan hingga hari kiamat. Hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh urutan terakhir, adalah keledai. Keledai ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena terkait dengan kisah Nabi Uzair, yaitu Nabi yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun kematiannya. Nabi Uzair menjadi saksi bagaimana Allah Tuhan yang maha kuasa menghidupkan kembali keledainya yang sudah tinggal tulang belulang. Demikianlah video mengenai 10 hewan kesayangan malaikat yang tidak boleh dibunuh. Semoga dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa dijauhkan dari musibah, kesialan, dan halang rintang kehidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!